Intro Keseorang saya bergabung di Harita Saya disini belajar banyak bahasa teknik kimia yang sebelumnya saya tidak tahu Dan kenal dengan banyak teman baru, budaya-budaya timur yang sebelumnya saya tidak tahu sama sekali Ya kesannya bekerja disini cukup baik Kita disini bertemu banyak teman Membangun banyak kekeluargaan disini bersama teman-teman yang lain Dari seluruh daerah juga ada disini Pertama saya punya pengalaman baru ya disini Karena memang kalau misalnya cuma belajar bahasa Mandarin di kursus bahasa Mandarin itu Hanya belajar basicly Mandarin saja Sedangkan kalau saya bekerja di Harita ini Saya belajar bukan hanya basicly bahasa Mandarin Tapi saya juga belajar bahasa-bahasa teknis yang ada di masing-masing departemen Tantangannya itu kesulitan untuk berkomunikasi dengan TKA Karena gaya bahasa TKA yang berbeda-beda Dan bahasa teknik kimia yang berbeda-beda Dan sebelumnya yang saya tidak tahu Jadi agak sulit untuk komunikasi dengan TKA Sebagai translator Kita mungkin harus mengenal banyak bahasa ya Bahasa mungkin bahasa teknik atau yang lebih dalam Karena pada saat kita les itu mungkin belum belajar sampai ke sana Jadi alat-alat seperti itu kita harus mulai belajar dari ulang dari awal Tantangannya sih lebih ke karena di kursus bahasa Mandarin itu Hanya belajar sekedar basicly bahasa yang dipakai sehari-hari bahasa Mandarinnya Sedangkan kalau misalnya untuk bekerja di HJF sendiri Itu kita harus menguasai bahasa-bahasa teknis Bahasa-bahasa yang digunakan di lapangan Oke rutinitas saya setelah bekerja itu biasanya mengajar bahasa Indonesia pada TKA Kemudian kita biasanya juga bermain backminton Untuk olahraga dan bisa biasa juga pergi gym Rutinitas saya setelah lelah bekerja biasanya jalan sore di belakang Di belakang mes ataupun ke activity center Main bulu tangkis ataupun nonton bioskop Ada juga sekarang kolam berenang Bisa berenang di sana untuk relakskan badan Intinya bekerja di Harita Hiburannya sudah cukup baik sih Sudah cukup lengkap Fasilitas yang diberikan perusahaan itu sudah cukup baik Seperti menyediakan kolam berenang Lapangan bulu tangkis Bilyar, badminton, pingpong, lapangan basket dan lain-lain sebagainya Kami dari karyawan sudah merasa cukup puas terhadap fasilitas yang diberikan oleh Harita Nickel Karena di Harita Group sendiri ya Bukan hanya ada loongan kerja aja Tapi kalau misalnya di HJF sendiri itu Ada tersedia aktivitas center Kita bisa bila orang raga setelah pulang kerja Dan juga ada cafe Kadang kalau misalnya melepas lelah Kita nongkrong di cafe sama teman-teman Harapan saya bergabung dengan Harita Kedepannya saya akan mengembangkan karya saya disini Untuk belajar hal-hal baru yang sebelumnya saya tidak tahu Yuk bergabung di Harita